Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrafil amiai wa mursalin wa ala alihi wa sohihi ashmanin amma badu puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat karunia dan rahmatnya kita dapat bertemu dalam kesempatan kali ini dengan keadaan sehat wa akhiyat salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjunan kita Nabi Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam kepada para keluarganya para sahabatnya dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti segala ajarannya hingga akhir zaman yang mudah-mudahan termasuk kepada kita semua amin ya rabbal amin hadirin yang berbahagia sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri perkenalkan nama saya Agniya Dwi Permana dari kelas 12 IPA 6 dan dalam kesempatan ini akan bertindak sebagai MC dalam kegiatan tausiyah dan doa bersama ada pun susunan acara dalam kegiatan kali ini adalah pembukaan lalu pembacaan ayat suci Al-Quran tausiyah dan doa dan yang terakhir adalah penutupan sebelum kita mengijak ke acara yang selanjutnya marilah kita buka kegiatan ini dengan mengucap basmalah secara bersama-sama bismillahirrohmanirrohim baik kita langsung saja ke acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara David Syahputra dari kelas 12 IPA 2 kepada David Syahputra saya persilahkan Al-Quran 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 Al Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 saja. Tapi bahagia lahir, bahagia batin, dan tidak hanya sebatas di dunia ini, apalagi hanya sebatas di semansa, tapi kebahagiaan yang totalitas. Sekarang, nanti, dan akan datang sampai akhir zaman, sampai akhir hayat paling tidak, kita ingin meraih kebahagiaan lahiriah, batinia di dunia dan di akhirat. Salah satu di antara kebahagiaan yang bersifat umum itu adalah, ananda semua para siswa dan siswa SMH di satu sumedang yang tercinta, tentu adalah menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang hebat, menjadi siswa yang betul-betul mendapatkan keunggulan dibanding seluruh siswa sumedang khususnya Jawa Barat dan Indonesia umumnya. Tentu ini adalah mudah kita ucapkan. Tetapi sangat sulit kita miliki dan kita capai. Tetapi dengan kudat Allah, dengan kekuasaan Allah, Insya Allah semua yang kita tak mungkin, yang tak kita bayangkan akan menjadi sebuah kenyataan. Kalau Allah sudah berkendak, jika Allah sudah berkendak, semuanya akan menjadi sebuah kenyataan. Tetapi itu bukan hanya sebatas firman Allah. Tapi kita harus ada kemauan dari kita sendiri untuk menjemput bola. Kebahagiaan yang kita impikan. Harapan dan cita-cita yang kita idamkan. Semua yang diinginkan oleh keluarga, sekolah, tercinta, masyarakat, dan bangsa negara, kita harus jemput dari sekarang. Apalagi mungkung masih muda. Karena Allah menyampaikan, Allah SWT yang maha berkendak, yang maha berkuasa, tentu tidak akan merubah. Begitu saja, baikkan air yang turun dari langit, baikkan embun yang datang tiba-tiba. Tapi harus melalui ikhtiar yang maksimal. Allah kesungguhnya, tidak akan bisa merubah suatu kaum, tidak akan bisa merubah kelompok siswa, tidak akan bisa merubah siswa-siswis mansa tercinta ini. Untuk menjadi orang yang baik dan unggul di antara semua siswa di Semedang atau Jawa Barat, Indonesia umumnya. Sebelum atau sehingga mereka merubah dirinya sendiri terlebih dahulu. Jika kita merubah kemampuan kita, yang tidak bisa menjadi bisa, kita merubah potensi kita yang lemah menjadi hebat, kita berusaha ikhtiar maksimal untuk menggapai impian yang kita idamkan. Untuk mengejar cita-cita yang telah kita tanamkan jauh sebelumnya. Untuk mengejar harapan yang telah kita gantungkan jauh sebelumnya. Untuk kita kejar, untuk meraih prestasi dan prestisi tentunya. Tentu tidak akan bisa datang dengan tiba-tiba. Kita harus berusaha dengan ikhtiar secara maksimal. Inilah janji Allah SWT, bahkan sungguh sangat mulia. Kalau kita berusaha maksimal disertai adalah husnuzon yang optimal. Karena Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan memberikan jalan keluar. Saya sendiri dengan motivasi yang tinggi. Mimpi lebih awal. Keinginan lebih apa didahulukan. Insya Allah, iman ada kemauan, disitu ada jalan. Para siswa dan siswi sekalian yang Bapak cintai, memang di tahun ini sungguh tantangan yang kita rasakan cukup berat. COVID-19 sebagai wabah yang bisa menjadikan penyebab memang salah satunya kita sulit untuk melangkah demi menggapai impian yang kita idamkan. Demi meraih prestasi yang kita cita-citakan. Demi memiliki prestisi yang kita dambakan. Tetapi semuanya tidak menjadi sebuah penyebab kita harus berhenti. Justru ini sebuah tantangan. Kalau ada hambatan, jangan sebagai penyebab atau jangan dianggap sebagai hambatan yang mempusuhi hidup kita. Kalau kita menghadapi tantangan, anggap sebuah kesempatan untuk menghadapinya, menguji kemampuan kita. Hambatan jadikan sebuah tantangan, bukan sebagai penghancur dan penghambat kehidupan. Para siswa sekalian berbahagia, terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Kita sampaikan kepada pengurus OSIS dan juga DKM yang telah memberikan kesempatan waktu untuk sedikit bernapas, untuk sejenak berhenti dari berbagai aktivitas duniawi untuk sesaat kita merenung tapakur kepada Allah SWT. Di depan mata banyak peluang emas yang harus kita miliki. Di depan mata banyak kebahagiaan yang harus kita gapai dengan segera. Di depan mata menunggu kebahagiaan yang akan diberikan Allah kepada kita. Jangan diam, jangan hanya menunggu semata, tapi kita jemput dengan kemampuan yang kita miliki, yang telah Allah berikan pada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Alhamdulillah dan terima kasih pada pertama wakasi keriswaan yang telah memberikan izin, restu, rekomendasinya untuk kegiatan mulia ini. Semoga tentunya adalah memberikan manfaat buat semua. Nah, dari peneliti ya, OSIS atau DKM memberikan apa harapan untuk sedikit atau menyinggung tentang bagaimana kesiapan kita menghadapi PAS demi membentuk pribadi unggul, ya tentunya dengan prestasi dan prestisi atau akhlak mulia. Ananda sekalian, para siswa dan siswa SMA di satu sudang yang tercinta, tak terasa memang Corona seperti sebentar, tetapi waktu cukup lama yang kalau kita rasakan, sehingga dari mulai kita tahun ajaran atau tahun pelajaran 2020-2021 ini, akan berakhir di bulan November ini dan Desember akan mengakhiri semester dengan penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester adalah merupakan media, merupakan pengingat, merupakan bahan evaluasi diri untuk buha sabah pinapsi. Untuk introspeksi diri, sudah bisa apa, sudah memiliki apa, dan sudah melakukan apa untuk meraih masa depan yang gemilang, untuk mengejar pribadi yang unggul dalam kehidupan. Oleh karena itu, di kesempatan yang singkat ini, sedikit akan menyampaikan tentang beberapa kriteria pribadi muslim yang unggul. Nah, pribadi itu adalah kesempurnaan sosok manusia dari segi aspek pikiran, kemudian hati, perilaku, atau sikap. Kalau muslim, tentunya adalah orang yang berserah diri kepada Allah SWT, sesat totalitas dengan mengamalkan Islam. Dan tentunya adalah unggul ini, tentu lebih memiliki kelebihan dibanding orang lain. Kalau kita lebih cukup kesemansa adalah bagaimana menyiapkan pribadi siswa SMA Semedang yang muslim dan non-muslim juga untuk menjadi pribadi unggul, yang tetap dipertaruhkan oleh bangsa dan negara, yang tetap dipilai oleh seluruh masyarakat Semedang, bahwa SMA favorit Semedang ini tetap melahirkan generasi muda yang hebat, generasi muda yang unggul, generasi muda yang betul siap untuk berjuang, membela kepentingan bangsa dan negara tersinta, dengan lebih dahulu menjadi pribadi yang kamilah. Demi mewujudkan keluarga yang sakina. Demi mengantarkan kepada masyarakat yang marhamah. Dan ujungnya demi terwujud adalah Nah, tentu yang paling pertama adalah bagaimana membentuk pribadi kamilah. Inilah pribadi yang akan unggul dalam kehidupannya. Pribadi kamilah adalah pribadi yang sempurna. Paling tidak adalah kesempurnaan itu bukan dalam pandangan manusia, bukan pandangan teknologi, bukan pandangan sains, tetapi kesempurnaan ini adalah dalam pandangan Allah SWT, sehingga akan nampak juga kesempurnaan dalam pandangan manusia. Sungguh sangat banyak sekali para ilmuwan yang memberikan kriteria tentang pribadi yang unggul itu. Nah, secara umum ada beberapa poin atau beberapa hal tentang sisi pribadi unggul. Yang pertama, orang menyebutnya adalah salimul akidah. Nah, kalau misal Bapak adalah memiliki kekuatan akidah yang hebat. Ini yang paling mendasar. Jadi, orang yang memiliki kriteria yang pertama, akidah yang kuat, insya Allah akan menjadi pribadi yang unggul. Kenapa demikian? Karena jika akidahnya kuat, keimanannya hebat, tidak akan bisa terganggu oleh hal-hal yang negatif, tidak bisa digoda oleh syetan, dan tidak akan bisa terpengaruh dengan kondisi zaman yang ancur, yang kondisi lingkungan yang tidak mendukung, dan akan memiliki komitmen yang hebat. Karena Allah sebagai rujukan. Karena Allah sebagai tujuan. Dan insya Allah, syetan pun akan menjauh. Karena orang akidah kuat, dia akan terpancar dan keikhlasan yang hebat. Kalau orang ikhlas, kapanpun, dimanapun, akan tamamul aman. Akan sempurnya dalam bekerjanya. Akan sempurnya dalam bekerja. Akan sempurna dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya. Tidak terpengaruh dengan pujian. Tidak akan ruksak dengan penghinaan. Dan tidak akan berhenti karena tantangan. Seperti hanya ada COVID-19 ini. Inilah yang pertama, kekuatan akidah yang harus kita tanamkan. Karena akidah adalah merupakan akar. Ibarat pohon, fondasi, ibarat bangunan. Kalau akidahnya ini kuat, maka akan kuat. Ditopang dengan badai sekalipun. Hujan yang deras sekalipun. Insya Allah, kuncangan bumi pun akan tetap kuat. Kalau memang fondasinya hebat. Nah saat ini, budaya-budaya yang meraksuk. Baik melalui fun, food, atau fashion, yang meruksak kepada generasi muda. Corona satu virus yang menjadikan pemikiran semua orang. Tapi virus lain Corona cukup banyak. Virus akidah, virus ibadah, virus akhlak, virus moral yang bisa memperandakan manusia. Menjadi hina dan terhina. Jangankan menjadi unggul. Dia tak berdaya dan tak punya makna dalam kehidupan. Ini yang pertama. Kemudian, yang kedua, yang merupakan kunci atau kriteria orang untuk meraih menjadi pribadi yang unggul. adalah kunci yang kedua, harus meningkat ibadahnya. Atau, suahihul ibadah. Ibadahnya benar. Ibadahnya baik. Nah, inilah ibadah yang betul-betul dilaksanakan dengan sempurna. Di saat pandemi COVID-19 ini berkembang, tetap justru ibadah akan semakin maksimal. Pendekatan diri kepada Allah, pendekatan diri kepada Tuhan yang akan semakin optimal. Bermunajat, berdoa. Itu secara maksimal. Nah, oleh karenanya, memang kalau kita kembali kepada esensi manusia, siapakah manusia itu? Dan apa tugas hidupnya? Tentu adalah manusia adalah sebagai makhluk. Makhluk adalah ciptaan Allah SWT. Diciptakan Allah hanya untuk ibadah. Inilah Allah tidak semata-mata menciptakan manusia, hanyalah untuk beribadah. Ibadah baik mahdoh yang telah ditapkan oleh Allah dalam seriat Islam, berdasarkan Quran dan sunahnya. Atau gwar mahdoh. Hablu minanas. Kegiatan bersifat mu'amalah. Yang dinandasi dengan niat ibadah, insya Allah akan dijadikan ibadah. Dan semua yang terlakukan, belajar apalagi, itu benar-benar ibadah. Membantu orang tua bisa jadi ibadah. Kemudian membantu kawan teman, mengingatkan sahabat dari kejelekan, mengajak kepada kebaikan. Nah itu adalah merupakan ibadah. Orang tua pun bekerja di kantor, di ladang, di perusahaan, atau kegiatan lainnya. Semua pun akan jadi ibadah. Ibu pun di rumah. Bekerja, menjaga rumah. Kemudian mengatur rumah tangga ibu pun jadi ibadah. Insya Allah. Dan termasuk kegiatan semacam ini pun adalah insya Allah jadi ibadah. Oleh karenanya sungguh sangat merugi kalau saya, anda semua, dan seluruh manusia di jagad raya ini tidak ibadah. Dan inilah yang bisa mengantarkan manusia bisa menggapai impian. Akhidah yang kuat adalah akar yang hebat, yang menghunjam ke bumi. Kemudian bangunan yang hebat adalah dengan benteng atau dengan pondas yang kuat. Maka berikutnya kita bangun temboknya, kita bangun tiangnya. Dan tiang kita dalam ibadah ini harus kokoh dengan empat tiang, lima jika mampu sebagai penyempurna, itulah syahadat, sholat, jakat, puasa, dan haji tengah-tengah untuk menopong empat tiang ini. Kalau empat tiang sudah kokoh, apalagi tambah tiang yang tengah dengan hajinya, ini akan semakin kokoh, semakin kuat. Demikian pun ada kokohnya pohon yang hebat. Akan nanti bercabang, beranting dengan banyak. Nah, analis sekalian yang dimunyakan Allah SWT, para pendengar yang dimunyakan Allah SWT juga yang menyimak video singkat ini, yang dirahmati Allah SWT. Ini yang kedua, makanya dimanapun, kapanpun kita ibadah, insya Allah, ibadah kita walaupun tidak maksimal, tetapi dengan istiqomah, dengan kontinu, karena ini lebih baik sedikit kita amalkan dengan rajin, dengan da'uam, ya itu adalah sangat baik daripada kita beribadah banyak, tapi berhenti dalam waktu yang lama. Nah, jika kita berbuat baik saja, maka akan menghapus semua kesalahan dan dosa kita. Ikuti perbuatan yang jelek dan perbuatan mulia. Kalau ada teman yang susah diingatkan, kalau ada sahabat sekarang yang belum mulai untuk menghapal persiapan PAS, kemudian ada juga orang tua yang mengajak atau mau menyuruh anak yang tidak mau mengikutinya, atau mungkin guru menemberikan tugas, ternyata tidak ada respon yang baik, maka mungkin itu adalah karena kita ibadahnya belum maksimal, ibadahnya kurang. Kalau ibadah sudah bagus, maka akan bening batin, akan bersih jiwa, sehingga akan mudah mendapatkan hidayah, baik melalui orang, atau langsung di Allah SWT, baik melalui perkataan teman, sahabat, atau apalagi orang tua dan guru, akan menjadikan sebuah modal kehidupan untuk meraih nanti di masa depan menjadi orang yang unggul. Yang ketiga, bagian pertama ini adalah memiliki akhlak yang mulia. Ini kuncinya. Jadi memiliki ihsan, setelah iman, Islam, dan ihsan. Ihsan ini adalah merupakan kunci untuk menjadi orang yang unggul dalam kehidupannya. Orang yang betul-betul menjadi orang yang dinantikan oleh masyarakat. Dan akhlak ini adalah ibarat tangkai, dahan yang rindang dengan daunnya, dan itu akan menjadikan sebuah bentuk pohon yang indah dipandang, akan menjadikan sebuah bangunan yang hebat, itulah ahlak. Dan ahlak adalah merupakan buah dari ibadah dan keimanan. Oleh karena itu, ini tiga hal yang tidak dipisahkan, secara terinuan, antara akidah, ibadah, dan ahlak. Ini bagian pertama yang harus kita miliki bersama sebagai kunci dasar. Akidah yang kuat, ibadah yang meningkat, ahlakul karimah yang terus melakar sepanjang hayat. Nah, bagian kedua, tentu adalah kita harus memiliki prestasi yang gemilai. Kecerdasan. Dan kecerdasan itu cukup banyak. Paling tidak adalah tiga kecerdasan, orang sebut cerdas itu. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual. Intellectual equation. Ini adalah kecerdasan dari segi pemikiran, kecerdasan dalam segi otaknya, dan inilah intelektual yang menjadi sebuah modal untuk meraih pribadi yang unggul juga. Nah, kecerdasan ini tidak bisa muncul seketika tanpa ada habitual activity, tanpa ada latihan, tanpa ada usaha untuk mengasahnya. Kalau semakin banyak belajar, semakin banyak berlatih, semakin banyak diasah, semakin tajam analisis otak kita. semakin kuat dalam segi analisis, dan semakin hebat ilmu yang dimilikinya, semakin banyak kemanfaat yang akan muncul dari analisis kita semua. Oleh karena itu adalah, ini memang harus kita berlatih. Dan tidak ada manusia yang lahir dengan cerdas. Aku malas, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Itu adalah merupakan kunci ketidakberhasilan. Itu menjadi adalah penyebab ketidaksuksesan. maka aku bisa, aku harus mencoba. Kalau isilah apa adalah, harus tahu, kemudian mau, dan akan mampu. Nggak mampu apa-apa kalau tidak punya kemauan. Nggak ada kemauan kalau tidak punya pengetahuan. Oleh karena itu, kita harus memiliki pengetahuan dan sebagai bagian dari kecerdasan. berikutnya adalah yang bagian kedua, nomor duanya, kecerdasan yang sebut kecerdasan emosional. Nah ini, nggak bisa meraih keunggulan kalau kita belum memiliki kecerdasan emosional. Emotional question. Kalau di istilah kurikulum kelas 10 dulu ada namanya mujahadatunapes. Pengendalian diri. Ini penyebab biangkerob berbagai macam masalah. karena tidak bisa mengendalikan emosi. Tidak bisa menahan amarah. Tidak bisa menahan bagaimana gangguan syetan yang merasuk ke dalam jinnah. Maka mujahadatunapes ini kecerdasan emosional akan bisa dimiliki. Ini adalah kunci yang kedua. Oleh karenanya kita berlatih untuk tidak mudah marah, diingatkan belajar, diingatkan tugas, diingatkan semuanya adalah insya Allah akan menjadi indah dan semuanya akan menjadi bermanfaat. Dan kita nyati ibadah semuanya. Hayatunah ibadah, belajar, menjajar tugas, semacam, menghafal itu ibadah. Bantu orang untuk ibadah. Akan nikmat adanya. Dan kecerdasan emosional akan terbangun adanya. Dan bagian kedua, nomor tiga ini adalah kecerdasan spiritual. Orang cerdas bukan segedar pintar. Orang pintar tahu tentang transfer of knowledge, tahu sesuatu, tahu pengetahuan. Tapi cerdas adalah sebagai problem solving. Dia menjadi penyelesai masalah. Dia bisa mampu mengatasi berbagai problematika hidup. Cerdas dalam intelektualnya secara berpikirnya luar biasa. Cerdas dalam emosionalnya, dia bisa mengendalikan berbagai macam awan nafsu dan amarah yang bisa menghancurkan hidupnya. Dan cerdas spiritual dia akan semakin tawadu, semakin berilmu, semakin merunduk, semakin hebat, dan semakin baik kepada Allah dan kepada makhluk, itu menjadi monyang. Maka gak mungkin ada satupun orang yang menci kita, yang menghina kita, yang menjelekan kita, dan semansa siswanya akan menjadi tunggal kalau sudah begitu. Semua orang akan bicarakannya semansa wah, siswa semansa hebat, siswa semansa luar biasa. Gak ada sedikitpun ucapan, pilaku, dan yang lainnya yang membuat kejelekan di masyarakat. Oleh karena akan tampil beda dari yang lain, cara berpakaian, cara bicara, cara bersikap, cara berbuat, dan termasuk adalah hasilnya pun akan berbeda. Inilah bagian kedua, kecerdasan yang harus kita bangun. Maka insya Allah akan mewujudkan pribadi yang unggul. Nah, selain itu tentunya gak cukup dengan hanya kekuatan tiga poin awal sebagai modal, iman, islam, isan, atau akhidah, ibadah, dan ahlak. Kemudian juga yang kedua, kecerdasan, baik itu intelektual, emosional, maupun spiritual. Yang ketiga, kita pun tetap harus punya apa? Badan yang sehat. Badan atau kawiyul jismi, kekuatan jasmani. Dan ini adalah merupakan memang kedok, tapi penting dalam kehidupan. Kita gak bisa berkarya kalau kita memang tidak sehat. Oleh karenanya, memang ini adalah penting. Karena semua yang disebut tadi itu al-akhusalim pijismi salim. Akal yang sehat, pikiran yang sehat, juga tergantung badan yang sehat. Dan dengan badan yang sehat, itu kenikmatan yang luar biasa. Dan orang banyak melupakan kenikmatan ini, yang adalah nikmat sehat dan ada kesempatan waktu. Nikmatani magudun al-khasirun al-anas. Ada dua kenikmatan yang bisa membelugu, melupakan manusia. adalah nikmat sehat dan nikmat sempat waktu. Nah, ini makanya kita harus mendukung dengan bagaimana badan yang sehat. Oleh karenanya, jangan tidur terus. Apalagi tidur setelah subuh. Ini bisa menjadi masalah ketinggalan oleh ayam, ketinggalan oleh binatang lain. Manusia itu adalah manusia yang sempurna. Kalau pagi-pagi setelah subuh, kita tidur lagi. Para ulama menyebutnya adalah bisa melibukan fakir. fakir harta, fakir ilmu. Dia miskin dari sisi ekonomi, dia miskin dari segi materi, dan miskin dari segi ilmu. Makanya kalau nggak ngerti, fisika susah. Matematika liar. Bahasa Inggris pun puyeng. Agama pun susah paham. Mungkin karena tidur setelah subuh. Banyak ilmu siangan lagi. Oleh karena itu, jangan coba-coba setelah subuh tidur lagi. Ya, manfaatkan dengan baik. Nah, ini adalah maka membentuk sehat. Just money. demikian pun memang kita perlu makan yang baik, makan yang bergiji, dan tentu yang halal. Jangan bangga dengan makanan yang modern. Jangan bangga dengan makanan-makanan yang bermerek, tapi belum tentu halal. Itu akan menutup hati 40 hari. sulit untuk mendapatkan hidayah. Maka, anak semansa jangan coba-coba untuk memakan makan yang haram. Apalagi yang betul-betul dilarang secara agama dan merintah. Baik, berikutnya adalah , berikutnya, selain badan yang sehat atau tubuh yang kuat, juga untuk meraih pribadi unggul itu adalah harus pintar memanage waktu. Mengatur waktu dengan hebat. Karena ini adalah sangat penting. Kenapa? Rugi banget kalau orang tidak bisa mengatur waktu. Demi waktu, demi masa akan rugi manusia itu. Ini artinya adalah orang pintar karena pintar mengatur waktu. Orang sukses karena pintar menguatkan waktu. Orang hebat karena mampu mengatur waktu. Semua manusia adalah sama waktunya 24 jam. Dari mulai tukang puli sampai presiden sekalipun. Dari orang yang miskin sampai orang yang konglomerat sekalipun. Waktunya sama 24 jam. Atur waktu dengan baik. Kapan kita ibadah? Kapan kita belajar? Kapan kita istirahat? Atur waktu sebaik mungkin. Waktu bukan sebatas uang, tapi waktu akan menghantam dan meruksak serta membunuh kita. Al-waktu kasayib, waktu baikan pedang. jika kau tidak gunakan waktu itu akan membunuh. Nah itu ya. Itu diantinya adalah kita mengatur waktu. Dan terakhir mudah-mudahan ini karena waktu berikutnya adalah orang yang bisa unggul menghadapi kehidupan nanti ada harus betul-betul menyebut orang yang bermanfaat buat orang lain. Rasul menyampaikan sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Inilah banyak kali. Gimana? David, masih ada waktu? Berapa minit lagi? Masih ada waktu? Berapa minit lagi? Masih ada waktu, Pak. Inilah mungkin untuk tausia singkat yang bisa disampaikan. Kita memang bisa lebih banyak tapi mungkin mendengarnya yang bosan bisa tidak maksimal. Oleh karena kesimpulannya Pak ngasih komentar buat khususnya adalah anak-anak sekali yang berbahagia walau kita tidak berjumpa Baidun Pilayeni Koribun Pilkolbi Caw di mata tapi insya Allah dekat di hati asal kita memiliki hati yang sama yaitu adalah keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya untuk membentuk pribadi yang unggul Bapak sampaikan tadi seragis besar ada poin pertama kuatkan akidah tingkatkan ibadah dan terus memiliki akhlakul karimah yang mereka bagian kedua memiliki kecerdasan baik intelektual emosional dan spiritual bagian ketiga jaga visi kita kesehatan kita agar menjadi penopang berhasilan tadi dan yang keempatnya adalah kita harus berusaha untuk pintar memanage waktu dengan baik manfaatkan waktu dengan maksimal dan terakhir jadikanlah orang sebagai orang yang bermanfaat buat orang lain buat keluarga buat semansa buat orang lain dimanapun kita berada akhirnya memang kita maklum dan kita sadari la haula wala kuwa ta'ila bila ilahim daya dan tak punya kemampuan apapun kecuali pertolongan Allah semata oleh karanya mari kita berdoa pada yang mahu kuasa utama ananda semua yang sebentar lagi dari Selasa 1 Desember harus mampu dan siap untuk menghadapi penerian akhir semester walaupun sifatnya adalah manusiawi tapi itu sebuah bahan evaluasi diri dan tentu untuk menggapai ridu ilahi rofi oleh karanya berangkat dari doa setelah kita beribadah kita bermunajat tema kuasa semoga kita menjadi orang-orang yang selantiasa dijaga oleh Allah SWT memberikan hidayah diberikan kemampuan dan jauh di berbagai macam penyakit dan berbagai macam wabah setelah kita akan tertolak dalam virus yang disebut virus corona ini dan kita menjadi orang yang unggul dalam kehidupan akhirnya oleh karanya mari kita ikuti doa bersama dan bisa diulang nanti pada kesempatan lain terutama dalam menghadapi penilaian akhir semester semoga-semuanya sukses yuk bismillahirrahmanirrahim ya ikuti bismillahirrahmanirrahim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim wa atubu ilayih astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim wa atubu ilayih wa atubu ilayih ashadu ala ilaha ilallah ashadu ala ilaha ilallah wa ashadu anna muhammad rasulullah wa ashadu anna muhammad rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdai yuafi ni'amah hamdai yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah wa yukafi'u mazidah ya rabbana ya rabbana lakal hamdu lakal hamdu kama yambagi kama yambagi bijalali bijalali wajhikal karim wajhikal karim wa azimi sultanik wajhimi sultanik Allahumma Allahumma salli wa sallim salli wa sallim ala sayyidina muhammadin ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain raditu billahi robba raditu billahi karabba wabil islami dina wabil islami dina wabil muhammadin wabil muhammadin nabiyah wa rasulah rabbi zidni rabbi zidni ilma ilma warzukni warzukni fahma allahu marzukni allahu marzukni fahman nabiyyin fahman nabiyyin wahib zolmursalin wahib zolmursalin wahib zolmursalin wa ilhamal wa ilhamal malaikatil muqorrabin malaikatil muqorrabin bi rahmatika bi rahmatika yaa arhamar rahimine yaa arhamar rahimine yaa arhamar rahimine allahu muftah lana allahu mastah lana Allahumma stahlana hikmataka hikmataka wangsur alayna wangsur alayna wangsur alayna rahmataka rahmataka min khuza ini min khuza ini rahmatika rahmatika yaa arhamar rahimine yaa arhamar rahimine wa sallallahu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa alhamdulillahi rabbil alamin wa alhamdulillaka rabbil alamin amin yaa roba alamin wa sallallahu wa wa sallallahu Terima kasih atas semua perhatiannya Mohon maaf Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Sohibin yang sudah Menyampaikan Tauh Sia dan juga memimpin Doa bagi kelancaran Kita semua Dan kita berada Di penghujung acara Maka dari itu Marilah kita mengucapkan hamdallah Secara bersama-sama Alhamdulillah Hadirin yang berbahagia Teman-teman semua Terima kasih kepada Yang sudah menyaksikan Dan terima kasih juga kepada Atensinya dan mohon maaf Atas segala kekurangan dan kesalahan Sampai jumpa di lain waktu Saya Agnia pamit undur diri Bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!